Ada PSMS Medan, ada Dewa United, ada Persisolo, itu yang tim-tim yang menurut saya itu cukup Pertanyaan gak hitung RAN? Saya gak hitung RAN RAN itu bukan hitungan lawan yang tangguh buat kita, biasa aja buat kita gitu loh Gitu ya Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast kabar Banten Tamu kita kali ini, bukan dari dunia politik, tapi dari dunia olahraga, tepatnya sepak bola Kita tahu bahwa semalam juga Timnas Rama ya, menahan imbang Thailand Dan harapan baru buat generasi baru Timnas masa depan Dan di dalam negeri PSSI sedang mempersiapkan digelarnya Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2 Dan untuk Liga 2, ini luar biasa, semaraknya luar biasa Dengan munculnya RAN Cilegon FC, yang apa, klub Cilegon United yang dibeli rapi amat Yang kemudian meninggalkan perserang sebagai satu-satunya klub Liga 2 yang kini mewakili Banten Seperti apa persiapan perserang di tengah gempita Liga 2 dengan munculnya klub-klub milik artis Sudah hadir bersama saya, manajer perserang Saya menginginkan Kang Haji, Kang Haji Babai Karnawi Terima kasih, selamat sore Assalamualaikum, apa kabar Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Kabar baik, Alhamdulillah sehat Kalau orang olahraga itu kelihatan, apa namanya? Pres gitu ya Kang Haji, tadi saya di awal bilang Liga 2 ini saya melihatnya luar biasa gempitanya Bahkan hampir sama mungkin melewati Liga 1 ini ya Alhamdulillah Dengan munculnya RAN Untuk kesitian tahun ini, justru nama Liga 2 lebih besar Lebih besar ya? Ada RAN, sekarang punya Rapi Ahmad, Persisolo, memiliknya anak presiden ya Kaisang Nah, perserang gimana ini? Terima kasih Kang Haji atas waktunya Selamat sore, pemirsa, kabar Banten TV Alhamdulillah saya diundang pada sore hari ini oleh kabar Banten TV Mewakili tim manajemen perserang dan tim perserang Saya sampaikan bahwa perserang dalam persiapan kompetisi tahun 2021 ini Sudah siap mengarungi kompetisi tahun ini Dan Alhamdulillah persaingan untuk Liga 1 tahun ini lebih gengsi Bergensi Liga 2 ya Di Liga 2 lebih bergensi tahun ini Dan namanya pun lebih hebat Kemarin juga disebut-sebut oleh pada saat kongres kemarin di Jakarta Betul Semua tertua Pak Menpora itu menyebutkannya Banyak anak muda yang sekarang sudah mau berani membeli klub sepak bola Liga 2 Ada Rans Cilgon oleh Rapi Ahmad Ada juga di sana Kaisang Anaknya para presiden yang sudah Persisolo ya Persisolo itu saat kongres kemarin juga luar biasa rame Semua baru kali itu kongres rame Karena ada artis dan anak presiden yang langsung turun Dan Pak Menpora menyebutkan bahwa ke depan akan lebih hebat lagi gitu Dan ini akan jadi pemicu buat kami Tim perserang untuk Menunjukkan bahwa kami pun mampu gitu loh Untuk bersaing dengan tim-tim yang dimiliki oleh mereka gitu Nah kalau kita lihat perserang di musim sebelumnya gitu ya Kita mencatat bahwa salah satu klub kebanggaan di Banten yang berpikir di Liga 2 Bersama Cilgon United yang sekarang jadi Rans Cilgon FC Nah dengan Cilgon United yang berganti dengan Rans Cilgon FC Dan sekarang dimiliki Rapi Ahmad Home base-nya juga mungkin pindah Pindah Perserang sebetulnya Seperti apa diuntungkan Dirugikan Karena yang pasti Kita akan kehilangan derby Banten Buat kami Sebetulnya dirugikan Karena tidak akan ada lagi derby Banten Pertama Persita juga sudah naik ke Liga 1 Kemudian Cilgon United yang biasa Derby selalu membuat heboh sepak bola di Banten Jadi sepak bola itu kalau tanpa ada derby seperti Hampa Hampa ya Hampa Gak ada gergetnya gitu Nah sekarang Cilgon sudah tidak di Cilgon lagi Tidak dimiliki oleh teman saya juga Saudara Yudi Buat saya tidak ada Sudah ada kerugian di situ Supporter juga kurang Gengsinya kurang gitu loh Tapi di satu sisi Ya menguntungkan buat kita juga Karena kan nama Rapi itu menaikin pamor Liga 2 Seperti itu Artinya ada untung mengangkat Liga 2 Mengangkat Liga 2 Nah kalau bicara tentang lawan Tadi bilang ada Persis Solo dengan Kaisang Lalu kemudian ada Rans Cilgon dengan Rapi Ahmad Akan ketemu tuh ya Betul betul Nah Kita lihat kan mereka beli pemainnya gila-gilaan ya Gila-gilaan Terus biasa Nah Persis Rang Ciot gak itu? Terima kasih Buat kami tidak ada kata ciut Karena sepak bola itu Bola itu bulat Buat kami bola itu bulat Bola itu bundar Dan kami tidak takut sama mereka-mereka Karena Latihannya sama Yang beda itu cuma gaji tok gitu loh Karena bolanya yang diperbutkan satu Yang main bolanya sama Ya penting motivasi teman-teman gitu loh Walaupun mereka punya nama besar juga buat saya Ya main bolanya penting motivasi teman-teman untuk Bagaimana jangan sampai kalah gitu loh Intinya Kami gak takut dengan nama-nama besar mereka Dengan pemilik di belakangnya saya Kami gak takut Malah justru Kami Tidak saat bertanding dengan mereka Tidak ada beban gitu loh Tidak ada beban Karena kami Mereka mungkin yang akan Kami kalahkan Terbalik ya Dengan ada beban mereka Beban ya Beban nama besar Nama besar gitu loh Nah kalau kita melihat Dari susunan pemain yang sudah dirilis oleh beberapa tim Saya bilang tadi Rans Lalu kemudian Persis Solo Dan klub-klub besar lainnya di Liga 2 Perserang dalam kompensi pemain musim ini Seperti apa Alhamdulillah Susunan pemain perserang Dengan kompensi tahun ini Lebih baik di tahun kemarin Walaupun tahun kemarin juga kami Di saat Sepak bola hanya satu kali main Baru pembukaan Kita menang 2-0 lawan Cilgon Langsung berhenti total Sekarang kita mempersiapkan diri Dan hampir Dari 11 pemain yang menghadapi Cilgon main pertama itu Semuanya masih Hanya 2 yang keluar Tapi penggantinya itu Jauh lebih baik Gitu loh Karena yang masuk ke tim kami Ada 4 mantan Penggawa Persita Disitu Ada Ada penjaga gawang Yogi Triana Ada juga Mantan pemain nasional Yang saudara Egi Melidiansa Mantan Persita Mantan Persita Dan mantan pemain nasional Ada juga Henry Ada juga saudara Rio Jadi dengan memasuknya 4 pemain itu Dan ditambah ada juga beberapa pemain yang kami panggil Saya jamin dan saya yakin Tim kami lebih baik dari tahun kemarin Dan siap bersaing Siap bersaing dengan klub Peserta Liga 2 tahun 2001 ini Dan tentu ketika menghadapi Rans Cilgon FC Tentu apa Emosional pasti ada Pasti ada Nama Cilgon masih ada Nama Cilgon masih ada Dan itu Akan jadi Penyemangat buat kami Untuk mengalahkan mereka Gitu kan Nah Haji ini ada hal yang menarik Kalau kita belajar dari Cilgon United Yang kemudian Dibeli Rapi Ahmad Karena persoalan pendanaan Saya lihat perserang baik-baik saja Baik-baik saja Alhamdulillah kita baik-baik saja Nah gimana tuh Maksud saya Apa Bagaimana perserang Melakukan Untuk bisa bertahan Baik secara prestasi Maupun dari sisi finansial Siap Intinya sebuah Klub itu Didatangi oleh sponsor Oleh Para donatur itu kan Dengan prestasi Dan kami pun sebetulnya punya Punya banyak Ada lah beberapa sponsor Makanya Dengan kami cukup Selalu eksis di kompetisi Liga 2 Selalu di papan atas Tidak pernah turun ke bawah Dan selalu Karena itu kami punya kemampuan disitu Punya prestasi disitu Apalagi insya Allah tahun ini Tahun ini kami juga Akan Apa namanya Banyak sponsor yang akan masuk ke kami Banyak sponsor Ada juga mantan Sekjen PSSI Ibu Ratu Tisa Yang tetap bergabung dengan kami Yang masih bergabung dengan kami Yaitu Dan Atas supportnya Ibu Bupati Ibu Lajuatutatu Hasanah Itu buat kami kebanggaan Ada juga Ketua umum kami adalah Wakil Wali Kota Tangsel Bapak Pilar Haji Pilar Sagaiksan Yaitu Akan menaikkan moral Buat kami Seperti itu Ada juga disitu Kepengurusannya ada Bapak Haji Pakmi Hakim Yang sebagai Wakil Ketua DPRD Banten Ketua DPRD Banten Itu yang membuat Saya Merasa kuat Di belakang saya Orang-orang hebat Banyak orang-orang hebat Yang juga peduli sepak bola Dan peduli sepak bola Jujur aja seperti itu Dan kalau kita lihat Konstalasi sepak bola di Banten Ini kalau kita lihat Bandung punya versi Siap Mana lagi Semua daerah Ada punya kebanggaan Nah perseran saya lihat Punya Punya Apa namanya Punya potensi Menjadi Klub Kebanggaan Banten ya Bersama Persita Tapi kalau kita lihat Dari sejarahnya Ini perseran Cukup Lama ya Lama Nah Dalam proses Lihat Ini Apakah Liga Dua ini Kemudian Menjadi Momen yang Yang pas Untuk Apa namanya Menunjukkan perseran Pantas dibanggakan Warga Banten Setelah Cilegon Tidak ada Atau bahkan Menjadi beban Nantinya Jadi gini Perseran itu adalah Klub Kebanggaan Masyarakat Serang Kabupaten Serang Kota Serang Dan mungkin ada beberapa Juga yang Banten Karena Bagaimanapun juga Serang sebagai Ibu kota Provinsi Banten Dan sejarahnya Perseran juga Berdirinya kan Tahun 58 Jadi cukup Cukup lama lah Cukup panjang Dan dari tahun ke tahun Saya memang Perseran belum pernah Lolos ke Kasta tertinggi Cuma dari tahun ke tahun Selalu di Kasta kedua Dari zaman Saya mengikut Perseran tahun 2000 Tahun 2000 Gitu loh Jadi Mudah-mudahan Di tahun ini Dengan adanya Beberapa pemain Bintang yang kita Datangkan Kita punya target Lolos ke Liga 1 Lolos ke Liga 1 Dan mudah-mudahan Seiring dengan Seiring dengan Kita lolos ke Liga 1 Itu stadion yang kita Yang dimiliki Banten Siapa tahu Jadi Boleh Jadi Tempat Homebase kita Walaupun kita Sewa Atau apapun Saya berharap Selesai Stadion Banten Yang sedang dibangun Itu yang cukup megah Buat saya Itu akan menjadi Homebase-nya Perseran Walaupun dengan Kita sewa Seperti tim-tim lain Semuanya Sewa Tapi Di Banten Yang bagus Yang saya lihat Di stadion baru Spot center Semoga itu Di saat Perseran Lolos ke Liga 1 Kita sudah menjadi Sudah Homebase Di situ Sudah selesai Semoga Perseran bisa menjadi Seperti Persi Seperti Persija Seperti Persebaya Yang Ibu kota Provinsinya Memiliki Klub-klub kebanggaan Nah kalau kita lihat Beberapa klub Punya target Termasuk Yang tadi saya sebut Apa Rans Setelah kumpulan Persisolo Ada apa Dewa Dewa Mata Pura Dewa United Nah lalu kemudian Dengan Rokotoman yang hebat Nah Kalau melihat itu Potensi Perseran Untuk bisa Mungkin bisa Lolos ke Liga 1 Bisa Nggak ada yang Dalam sepak bola itu Nggak ada yang mungkin Semuanya mungkin Tidak ada hal yang Tidak mungkin Pokoknya Intinya dalam Dalam sepak bola itu Tim yang besar pun Bisa kalah Bisa degradasi Jadi Buat kami Acuan saya Karena hampir 21 tahun Saya ngurus sepak bola Ya buat saya itu Nggak ada hal yang Tidak mungkin Jadi saya tidak pernah takut Dengan nama besar Dengan seperti itu Nah soal Kan dalam sepak bola juga Finansial menjadi hal yang Sangat krusial Betul Kalau kita lihat Termasuk kemarin Perserang Apa namanya Bukan terlibat Terseret Soal lahirnya Ran Cilegon Dengan mengambil Nasuhak ya Ya Nah bukan tidak mungkin Kemudian nanti Perserang punya bintang Kemudian Rans juga punya Finansial Yang kemudian diambil Dan seperti apa Menjaga itu Dan soal proses Nasuhak Seperti apa Sebetulnya Sebetulnya Kalau Nasuhak Diambil Atau Diambil oleh Rans Cunetid Ya hal yang wajar Dalam sepak bola Baik itu Tim pelatih Baik itu pemain Karena Di saat Nasuhak pindah Atau Kontrak Pindah ke Ke Rans Itu Sudah selesai kontraknya Di Desember Karena gini Di Perserang itu Dan di hampir seluruh klub Di Indonesia Yang baik Liga 2 Atau Liga 1 Hampir Kontrak itu Sudah selesai 1 tahun Per musim Jadi di saat Selesai musim Kompetisi Itu sudah selesailah Otomatis Makanya Dia berhak untuk Pindah kemana klub Dia yang mau Dia mau Ya mungkin Kita persiapannya Agak telat Rans lebih cepat Makanya Ya Siapa sih yang Geput uang Pemain siapa Kan dia punya keluarga Punya istri Kan dia Wajib juga Mengurusin anak istri Di saat itu Ada tawaran Dari Rans Cilegon Ya mungkin Diambil Kami tidak Menyalahkan mereka Dan emang itu Sebuah konsekuensi Kami telat Mempersiapkan diri Seperti itu Nah ada gak Dalam Apa namanya Proses persiapan Liga Sikalah macam Komunikasi yang dibangun Dengan para klub Termasuk dengan Rans Sebagai mantan Ada Jadi sebetulnya Di saat kongres Kemarin juga Kami Kami selalu komunikasi Baik di kongres kemarin Atau di grup Whatsapp Kami Ada grup Kita ada Namanya grup Whatsapp Liga 2 Ada grup Admin Itu kita komunikasi Apa perkembangan Perkembangan Yang menyakut Persiapan Liga Persiapan Liga itu Ada setiap hari Kita selalu komunikasi Dengan teman-teman Seluruh manajer Se-Indonesia Dan kalau kita lihat Fasilitasnya juga Luar biasa ya Nah perserang Seperti apa Melihat itu Kak Haji Ya karena Apapun itu uang Karena Jujur mungkin Peras Punya uang Punya uang Ya Fasilitas Itu Tapi dalam hal ini Kadang-kadang Buat kami Pemain Kalau terlalu dimanja Juga dengan hal Seperti itu juga Di saat pertandingan Atau mungkin Dia juga bisa tergelincir Karena terlalu Nganggap enteng Jadi buat kami Terlena Intinya terlena Dan kami Hal Yang penting Kami juga Sesuai dengan aturan Profesional Sepak bola Kami mempersiapkan Tim kami Ya juga sama Ada mes Ada makan Ada Hak dan kewajibannya Sesuai kemampuan Semua Semua fasilitas Dari mulai Baju latihan Kita siapkan Seperti itu Jadi kami juga Intinya sama Di dalam sepak bola Profesional Karena kami ini Semuanya udah profesional Di liga 2 Liga 1 Jadi hak Untuk pemain itu Semuanya dari mulai Diada tantangan kontrak Itu udah Semuanya dipasilitasi oleh kami Baik itu Bajunya Baju latihannya Semua fasilitasnya Semua Dipasilitas Makan minumnya Makan dari mulai Minum di lapangan Baik itu di mes Mesnya Gitu loh Kendaraan bis Untuk antarjemput Semua kita fasilitasi Sama sih intinya Cuma mungkin Lepanya beda dikit Jadi gak penting Kalau misalnya Ternyata hasilnya Gak sebagus Seperti apa yang Dilihat Nah gitu loh Nah kalau kita lihat Dengan posisi perserahan Sekarang yang Strategis Artinya Bahwa Di liga 2 Perserahan Mewakili Banten Wakili Banten Nah Kedepannya Kan kalau kita lihat Potensi Bibit Persepak bola Di Banten itu Seperti apa Dan mungkin gak Perserahan Kan kalau kita lihat Run sampai keliling Indonesia Lalu kalau kita bicara Pemain kan juga Kalau Perserahan sendiri Dari dulu Kita masih Masih banyak Menggunakan Bibit asli Banten Asli Banten Asli Banten Karena Buat kami Banten itu Itu gudangnya Pemain sepak bola Banten loh Banyak pemain nasional Yang lahir dari Banten Dari Banten Jadi Saya Memanfaatkan itu Gitu loh Memanfaatkan pemain-pemain Yang dari Yang hampir Sebagian itu Adalah asli-asli Banten Baik itu Tangerang Tenggata Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Tangsel Serang sendiri Cilegon Itu Ada di Di tim saya Gitu Hampir sebagian 50% Asli Banten Karena Dari zaman dulu Pemain-pemain Banten itu Untuk tiket junior Selalu juara Di nasional Gitu loh Gitu loh Jadi buat kami Daripada kita cari Pemain yang jauh-jauh Ya asli sini Yang bagus Yang karena Potensi buat kami Gitu Panatisme juga Gitu loh Seperti itu kan Nah kalau kita lihat Di Banten sendiri Menurut Kaji Seperti apa sih Apa pembinaan terhadap Bibit-bibit muda Sepak bola Buat kami sudah bagus Banten sudah bagus Dengan ketua umum Mas prop Banten Ya Pak Pameyakim Sudah bagus Pembinaan Apa namanya Untuk Kompetisi SSB-nya Ada Suratinnya Gitu loh Jadi sudah berjalan Baik itu sepak bola putri Maupun sepak bola Sudah jalan Sudah jalan Kan kita juga Apa namanya Baik putra maupun putri Kan juga ada Kita Dari setiap Kabupaten kota Mungkin ada Puluhan lah Di Banten mungkin ratusan Sekolah sepak bola Di Banten ini Oh gitu ya Saya belum Banyak Kalau bicara Kebutuhan finansial Sebetulnya Untuk Kribliga 2 Berapa sih Per musim itu Kebutuhan Dananya Untuk satu musim Tergantung kita target Kalau target kita promosi Mungkin di angka 25 miliar Kalau kita punya target Lolos Karena kan kita harus Mempersiapkan Materi pemain Dengan Angka-angka Pemain-pemain Bintang-bintang kan Tapi kalau kita Ya Tapi tergantung juga Kadang-kadang Materi besar juga Hasil juga tidak Karena Ukuran finansial Nah segitu Tapi kalau untuk Liga 2 Standar di angka 7-10 miliar 7-10 miliar Selalu perserang Kenapa saya mengatakan Seperti itu Setiap kompetisi Habisnya segitu Tapi bukan berangkat target Yang tidak menang Belum tentu Bisa Hasilnya lebih besar Karena kan Saya bilang Tergantung kita Pas tidaknya Mengambil pemain Teknik kita Cara bagaimana Pemain ini Jangan Kita juga Buat saya Saya dengan tim pelat itu Jangan lihat mahal harganya Yang penting Kualitasnya Karena main bola itu Bukan harga Adalah Kemauan dia Pemain itu Punya semangat Punya spirit Di lapangan Punya Dia mengakui bahwa Saya bangga Dengan tim perserang Itu udah Buat saya luar biasa Karena dalam sepakbol itu Saat pertandingan yang resmi Itu yang akan jadi Acuan buat kita Kalau pemain tidak punya Semangat panas di semua daerah Yang dibelanya Terhabis buat saya Sekarang juga muncul Bintang-bintang Liga 1 Yang beralih Ke Liga 2 Saya lihat Mungkin usianya Relatif Sudah di atas Agak sedikit Mau ujung Saya mencatat Ada Beto Gonçalpes Ada Christian Gonjales Begitu ya Betul Nah Gimana itu Apakah Nama besar juga Menjadi Mental pemain Terutama Gimana menyingkapinya Nama besar itu Emang selalu ada Coba kalau terlalu Usianya terlalu Sepuh Seperti itu juga kan Sepak bola itu kan Sepak bola 90 menit Umur usia itu kan Jelas Masih siapa yang Paling kuat dalam fisik Karena Sepak bola itu adalah Alharga fisik Walaupun kerja sama tim Karena 90 menit itu Lari Terus gitu loh Lari terus Men bola Kalau Sepak bola udah jalan Habis dia Jadi buat saya Nama besar untuk Menaikan rating Mencari sponsor Betul Tapi kalau untuk prestasi Saya pikir Ya Saya tidak sependapat Kalau Dengan nama besar Bisa prestasi Saya enggak Karena saya emang Lebih suka pemain muda Yang punya spirit Yang Yang main bolanya Ya Kejar bola Kejar bola Tutup lawan Bukan hanya Dan hasilnya menang Dan itu kalau Men bola udah habis Pasti saya pikir Artinya bahwa industri Itu sangat dibutuhkan Tapi kemudian Untuk prestasi Bukan segalanya Bukan segalanya Karena prestasi itu adalah Pemain-pemain Ya Bisa kolaborasi Antara senior dan senior Cuma Tergantung cara Ngambil bagaimana Pemain yang Pas buat tim itu Seperti itu Nah pelatih Perserang Gimana sekarang Pelatih perserang Yang tahun kemarin Kita pakai Untuk bijan narko Ini juga kan Pernah Jadi Mantan pemain Timnas Timnas Persebaya Persebaya Lama banget Cukup Cukup Inilah Sudah hafal Pemain berserang Kemudian juga Di asisten pelatihnya pun Kita ada Pejaga Gawang Tema Mursadat Juga kan Pertama Persib Mantan Persib Juga Mantan Pejaga Gawang Persib Kota Jadi juga Cukup Kemudian ada Mustafa Aji Juga yang mantan Pemain Persikabo Perserang Cukup Persikota Juga Ada juga Pelatih fisiknya Saudara Dhani Dia juga Pelatih fisik Luar biasa Buat saya Karena asli Serang SSB Serang Kemudian Dia juga Pernah dipakai Timnas Juga Jadi Perserang Tidak kalah Kualitas Tidak kalah Kualitas Tidak kalah Tidak kalah Tidak kalah Tidak kalah Tidak kalah Kalau misalnya Walaupun Derbynya Mungkin Tidak murni Derby Banten Karena Dengan Rans Cilegon Tapi Nama Cilegon Masih ada Dan sejarah Tidak bisa dihapus Nah Kalau melihat Kekuatan sekarang Kak Haji Melihatnya Perserang Mampu Ngalahin Rans Saya yakin Mampu Dan saya yakin Mampu Dan teman-teman juga Udah pasti yakin Dengan materi pemain Rans Cilegon Dengan materi pemain Perserang Yakin Perserang Akan mampu Untuk mengalahkan itu Karena buat saya Kalau dilihat dari Beberapa tim Yang udah mempersiapkan diri Dan Yang cukup Lumayan Yang agak sedikit Yang agak bagus Itu yang Saya khawatirkan Materi-materi yang bagus Menurut pendapat saya Dan teman-teman itu Ada PSM Yogyakarta Materinya complete Di situ Ada PSM Smedan Ada Dewa United Ada Persisolo Itu yang tim-tim Yang menurut saya Itu cukup Perserang gak hitung Run Saya gak hitung Run Run itu bukan Hitungan Bukan hitungan Lawan yang tangguh Buat kita Biasa aja Buat kita Gitu ya Siap Benar Luar biasa Nah Kaji Kalau kemarin Ke posisi berapa Perserang Perserang Terakhir 2020 itu Main pertama Menang Di luar kandang Dengan 2-0 Saya pikir pertama ya Karena Lutan kedua Kalau gak salah Karena Yang menang Ada yang menang 3-0 Apalagi kita mainnya Di luar kandang Nilai agregat Goalnya Agregat di luar kandangnya Jadi Kalau saya Lutan kedua Tahun kemarin Yang 2020 Target tahun ini Gimana Target tahun ini Di grup ya Masuk Targetnya Lolos Targetnya Lolos Lolos hingga 1 Target Target yang tertinggi Kita Pastilah Semua orang Punya target Punya mimpi Dan hasilnya Hasilnya Itu kan Kita pasrahkan Kepada Allah yang Memberi Di lapangan Kalau kita Gak punya target Gak punya mimpi Kita Jangan hidup Lah Gitu kan Artinya Bahwa dalam Kacamata Perserang Sekarang Yang perlu Diwaspadai Bukan terbang Yang diwaspadai Terima kasih Terima kasih Yang pasti Saya ucapkan Kepada Ibu Bupati Serang Ibu Hajah Ratu Tatu Hasana Karena beliau Yang Pada saat Semenjak jadi Masih wakil Bupati Dia mensupport Terus Dia datang Kelapangan Ke Yogyakarta Sampai dia Ikut nonton Sampai cedera Kakinya Sampai diurut Sama Masasnya Perserang Karena Saking bahagianya Perserang Lolos Roncat Roncat Itu Saya ingat Betul Beliau itu Sampai pulang Pergi Serang Jogja Selalu Nonton Setiap Pertandingan Pada saat Perserang Lolos 2014 Luar biasa Dan sampai Sekarang Dia selalu Men-support Buat Perserang Itu Yang pertama Saya ucapkan Kepada Ibu Bupati Serang Ada juga Kepada Pak Haji Pak Mehakim Sebagai Dulu Dia Ketua Umum Kita Dia juga Selalu Men-support Sampai Sekarang Tidak ketinggalan Yang pasti Buat Pak Haji Pilar Saga Iksat Yang sekarang Menjadi wakil Wali Kota Tangsel Beliau itu Luar biasa Selang Tangsel Beliau itu Sampai sekarang Ketua Umum Kita Selalu Itu yang orang Yang paling Sebagai teman Saya juga Sebagai Hade saya juga Sangat pencintai sepak bola Sangat pencintai sepak bola Dan dia udah Kayaknya dia udah Gila bola Ya orang Gila Ya Kemudian juga Kepada Mantan Apa Ada beberapa Senior-senior saya Sampai bagian Negeri Sipi Ada Pak Haji Dedi Ada Pak Pak Haji Hatip Dulu Kepala PU Yang dulu Men-support kita Saya juga Dan ini Nah terutama Buat Teman-teman Basing Supporter Basingan Daru Di bawah Kendali Pak Daeng Itu juga Ya Buat Motivasi Buat Kalau Kalau saya Karena tanpa ada supporter Ya Saya juga Males lah Ngurus bola Kan Buat apa Sepak bola Kebanggaan supporternya Kan Sebuah tim itu Ya kebangganya Ada supporter Gitu loh Sporternya Gak ada Gak ada yang pendukung Perserangnya Yang ngapain kita Ngurus bola Karena kan Greget dalam Sakbol itu Ada supporter Gitu Jadi Saya mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman Balun Singan Daru Yang sampai saat ini Masih terus Men-support Kami Di perserang Terutama Buat saya sendiri Gitu Oke Dan kita berharap Untuk perserang Pasti buat keluarga Saya Yang mengerti Dengan hobi gilanya Gitu Gitu Sering Ketika Anak saya Sendiri Kalau Tenggung keluar Berapa hari Dari kecil Seperti itulah Gitu Kayaknya Anaknya lebih banyak Nonton di TV Di rumah Baik Haji Terima kasih banyak Ini perbincangannya Luar biasa Dan Saya mendoakan Sebagai warga Serang Saya mendoakan Supaya Serang Bisa Berbuat Lebih hebat lagi Amin 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 Gak takut Dengan nama-nama besar Gak menentukan Jadi Rans gak dihitung nih ya Dan kita berharap Sepak bola di Banten Juga Terangkat Melalui Serang Dan juga Ada lagi Persita di Diga 1 Amin Saya sih berharap Jadi Derminya Gak usah Derbynya Meningkat Di Liga 1 Derby Persita Perserang Kedepan Saya berharap Tahun 2022 Derby baru Derby perserang Jadi Derby persita Perserang Terima kasih banyak Haji Salam buat teman-teman Perserang Terima kasih banyak Dan demikianlah Podcast kita kali ini Bersama Manager Perserang Haji Babay Karnawi Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih.